Masih bersaing dengan kompetitornya yang semakin kuat di pasaran Samsung pun terus melakukan berbagai dobrakan baru dengan merilis perangkat barunya Bahkan menginjak awal tahun 2023 pun pihak pabrikan asal Korea Selatan tersebut Sudah beberapa kali meluncurkan smartphone Android terbarunya di beberapa segmen Itu merupakan upaya konkret yang dilakukan Samsung Dalam menarik sekaligus mempertahankan dominasi pasarnya di segmen perangkat berbasis Android Salah satu ponsel yang cukup menarik adalah Samsung Galaxy M54 Yang mana rumor akan kehadirannya sudah mulai meruak sejak bulan ini Kini di bulan Maret 2023 info mengenai HP Android keluaran Samsung tersebut semakin jelas dan detail Mulai dari spesifikasi fitur dan teknologi yang akan dibawanya Tak sampai disitu tentunya masih banyak lagi beberapa kelebihan Yang dimiliki oleh ponsel Android terbaru buatan Samsung ini Baru-baru ini Samsung secara resmi mengeluarkan series terbaru Dari produknya yaitu Samsung M54 5G yang memiliki spek menggoda Namun sayangnya Samsung M54 5G ini belum masuk ke Indonesia Melainkan baru meluncur di negara di timur tengah Kenapa Samsung M54 5G ini memiliki spek yang menggoda Karena ponsel ini memiliki baterai yang super jumbo berkapasitas 6000 mAh Tentunya baterai dari Samsung M54 5G ini akan sangat awet digunakan seharian Untuk menonton drakor di rumah Tak hanya itu saja Samsung M54 5G juga mempunyai kamera dewa yang memiliki resolusi hingga 108MP Pastinya hasil jepretan foto dan video dari Samsung M54 5G ini sangat setara dengan jepretan DSLR Sama seperti series S23 Samsung Galaxy M54 mungkin tidak menampilkan pelat Dan setiap lensa dapat muncul sebagai tonjolan tersendiri Seperti terlihat pada video smartphone ini memiliki layar datar dengan sudut melengkung Besel di sekeliling layar terlihat tipis dan kamera selfie disematkan pada punch hole di tengahnya Oke mungkin tidak usah banyak bahasa-bahasa langsung saja kita simak pembahasan lengkap dan harga Indonesia Mengenai HP terbaru yakni Samsung Galaxy M54 versi Indonesia Hal pertama soal spesifikasi Samsung Galaxy M54 kali ini Kita bakal bahas pada aspek desain dan tampilan visual di bagian layarnya Sebagai sektor terluar tentu saja Samsung menerapkan sebuah konsep modern Yang memiliki kesan futuristik dan elegan Sementara itu dari sisi tampilan bodi Samsung Galaxy M54 memang dirancang Dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah Selain itu terlihat pula bagaimana modul kamera utama yang diposisikan secara vertikali sisi kiri pojok atas Yang membuatnya semakin tampak begitu futuristik Kemudian dari bagian depannya pihak produsen telah menerapkan konsep layar sentuh Yang sangat luas dengan ukuran 6,7 inci Dilengkapi satu lubang kecil di bagian atasnya sebagai media lensa kamera depan Menariknya layar yang dibawa oleh perangkat Samsung Galaxy M54 ini Telah dibekali teknologi layar Super AMOLED yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz Serta HDR10+, untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth Tak hanya itu saja pelapis Corning Gorilla Glass 5 pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya Sebagai pelindung yang sangat mumpuni Artinya secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar Yang diusung Samsung Galaxy M54 Terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai smartphone masa kini Bergerak ke sektor lain saya juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu Yang diusung spesifikasi Samsung Galaxy M54 Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem Yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antara satu komponen dengan komponen lain Karena smartphone ini sudah menggunakan chip Exynos 1380 generasi terbaru untuk pasar Indonesia Sayangnya Samsung yang memberikan chipset Snapdragon di HP series M terbaru ini Malah chipset HP ini mirip dengan sang kakak Samsung A54 Menurut saya pribadi untuk masalah gaming prosesor Exynos 1380 Tidak lebih kencang dari Snapdragon 778G Dan malakala telak dibanding Dimensity 1080 milik Samsung A34 Samsung Galaxy M54 sendiri juga telah menyematkan RAM per kapasitas RAM 6 dan RAM 8GB Disertai 2 memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256GB Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking Maupun sebagai media penyimpanan file Ponsel menggunakan OS Android 13 generasi terbaru yang dinilai lebih user friendly dengan ragam fitur Dan menu yang fungsional bersama User Interface One UI terbaru Berkenaan dengan fitur tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Samsung Galaxy M54 Adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas Yakni 108MP sebagai lensa wide dengan 2px PDAF serta OIS 8MP ultrawide dan makrosensor 2MP Belum lagi sistem kamera utama dari Samsung Galaxy M54 ini Juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K Yang sudah didukung fitur Hero UI sebagai stabilizer otomatis Di satu sisi Samsung sendiri juga telah menerapkan Galaxy M54 ini Dengan dukungan fitur kamera depan 32MP Yang juga sangat canggih dan fungsional Kemudian dalam sektor lain Samsung Galaxy M54 sendiri juga sudah mendapat dukungan Beberapa sistem konektivitas jarak dekat yang fungsional Di antaranya yakni Bluetooth 5.3 Koneksi NFC Fingerprint di samping Speaker mono Bodi belakang masih berbahan plastik USB Type C 3.2 Dan USB on the go Sayangnya pada sistem koneksi dari smartphone Samsung terbaru ini Tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5mm Sebagai lubang kabel headset dan tidak mempunyai IP67 rating tahan air dan debu Meski demikian satu yang jelas bahwa sistem koneksi dari Samsung Galaxy M54 ini Terbilang sudah cukup lengkap dan fungsional dalam menjamin aktivitas para pengguna Menginjak pada segmen lain tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Samsung Galaxy M54 ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas Tak sampai disitu saja baterai pada perangkat Samsung Galaxy M54 ini Juga telah disokong oleh daya berkekuatan 6000mAh dengan pengisian daya cepat 25W Jika nanti benar Samsung masih memakai fast charging 25W Saya cuma bisa geleng-geleng kepala kenapa Samsung masih mempertahankan pengisi daya cepat 25W saja Mengenai soal harga Samsung Galaxy M54 terbaru Informasi terkini menyebut bahwa belum banyak yang tahu soal harga jual dari smartphone ini Untuk harganya sendiri di pasar timur tenah ponsel ini dijual sekitar 6 jutaan rupiah saja Mungkin pas masuk pasar Indonesia harga ponsel ini bakal dijual 5.999.000 rupiah Sama seperti Samsung Galaxy A54 yang baru rilis di Indonesia Tentu saja harga tersebut sangat mahal bagi kami Dan berbagai fitur banyak yang dihilangkan seperti tidak mempunyai IP67 rating Speakernya masih mono, tidak mempunyai jack, audio, dan fingerprintnya masih di samping saja Terkait soal pengumuman kemungkinan besar Samsung Indonesia akan merilis perangkat ini Pada pertengahan tahun di kuartal kedua di tahun 2023 mendatang Sekaligus mengumumkan bandero atau harga Samsung Galaxy M54 secara resmi Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa diberi kelancaran rejeki yang berlimpah Dan selalu diberi kesehatan selalu Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan